Ada dua operasi, ini ACL dulu tuh HMP dulu sebenernya Oke, nah tadi kan kita udah cerita nih tentang HMP yang berada di dalam Tapi ada operasi yang kedua juga nih Operasi apa tuh Dan? Jadi saya pernah operasi ACL dari Manage Skills Saya itu melakukan gerakan twist gitu Lari kencang, tiba-tiba rem terus memutar balik arah Dan disitulah saya langsung jatuh-jatuh Seperti setelahnya ada bunyi krek gitu Nah, habis itu saya ngerasa nggak bisa terjalan Masih nggak bisa terjalan Sehingga saya hanya melakukan treatment seperti urut aja Oh, bijet ya? Jadi memang ACL ya? ACL sama Manage Skills, memang cedera ACL dan Manage Skills itu paling sering itu Jadi memang kontak, jadi nggak ada bunyi kurang Dan selalu kenaknya ketika ubah arah Dan Bluetooth tuh bunyi kek Gimana, gimana? Eh, tapi kita dulu Tadi kan ada dua operasi, ini kan? HSP sama ACL Ini ACL dulu tuh HMP dulu sebenernya? Sebenernya ACL dulu Oh, sebenernya ACL dulu? Iya ACLnya kapan nih? ACLnya itu saya melakukan operasi di 2017 Oke Bulan Juli Oke Operasi 2017 Bulan Juli Bulan Juli? Iya Terus operasi lagi di bulan Mei setelah setahun Setelah setahun operasi lagi Di 2018 Di 2018 Di 2018 ANT ANT Jadi singkat cerita saya melakukan operasi di 2017 Di? Di rumah sakit umum daerah Buliasi RSIB Buliasi Buliasi di Cawang Di Cawang Di Cawang ya rumah di Buliasi dengan dokter siapapun? Dengan dokter Muhammad Awliya Herdiana Dokter Awliya Herdiana Dokter Awliya Herdiana Dokter Awliya Herdiana Dokter Awliya Herdiana Oke Kemudian Kan Saya pada saat itu melampu jalur BPJS tuh teman-teman Jadi saya bisa dipanggung dengan BPJS operasinya Tapi pada saat itu saya dikasih tahu bahwa operasi dengan BPJS tidak bisa sekali jalan Karena kan saya dua nih ada Meniskus sama ACL kan? Jadi dua kondisi nih Jadi tidak bisa sekali jalan Jadi saya harus nebut jalur dua kali seperti meniskus dulu diperbaiki Sekarang itu baru ACL nya Salah kebalik ACL dulu diperbaiki Baru meniskus nya Oke jadi dua proses nih ya Dua proses Jadi dua proses Oh memang BPJS ya pakai asalasi BPJS tenaga kerja atau kesehatan? BPJS kesehatan BPJS kesehatan Kalau ada di Indonesia itu ada dua nih Tenaga kerja sama BPJS kesehatan Ya jadi 2017 bulan Juli itu saya operasi ACL Repair ACL Nah setelah 2017 itu ACL dulu ACL dulu Setelah operasi saya disuruh fisio Disuruh fisio selama tiga bulan Terus selama tiga bulan itu saya sudah sampai tahap bisa berjalan lah Di Cawang itu? Di Diasi ya Sampai saya sudah bisa berjalan Terus saya mengeluh masih ada rasa sakit Di operasi pertama saya mengecel ya Ada yang ada lagi Dokternya menjak masa itu bahwa itu meniskus nya harus di repair juga Jadi saya merencanakan untuk operasi meniskus di 2018 Di 2018 Iya Jadi selama setahun nih Berarti di 2018 pasti dua kali dong Dua kali Pinggang sama meniskus Jadi singkat cerita kan Dua kali itu saya merencanakan untuk operasi meniskus Di bulan apa yang dua bulan Mas itu? Februari Jadi Februari Operasi meniskus Bulan Mei ini operasi HNP Iya Jadi Paket komplit bro Sebenarnya disitu sudah bimbang banget Waktu mau operasi meniskus itu Rasa sakit pinggang itu sudah sakit Sebenarnya Gak ada Karena Sudah dua bulan berarti Saya merasa ada jalannya HNP itu di Desember 2017 Jadi saya udah merasa sakit Terus saya ngeluh ke dokter Dokter bilang Itu gak apa-apa Ya udah lanjutin aja untuk operasi meniskus nya Ya gitu Jadi Bisa gak ada curiga tuh HNP disitu Oh Jadi sebenarnya keluhannya sudah dikonsulkan Setelah operasi ada konsulkan sakit tinggal Sama sakit lutut Ya Jadi gua dokter masih fokus di lutut pada saat itu Iya Ada curiga yang mungkin karena kompensasi ya Iya Terus sakitnya operasi lah di 2018 bulan Februari Terus Terus saya merasa Rasanya sakit pinggang ini kan semakin sakit Terus akhirnya saya gak disarankan untuk fisio Tapi saya gak fisio Karena emang gak bisa kan Gerakannya kan Gerakan fisio untuk lutut kan Bersangat kontra dengan sakit pinggang ini kan Jadi waktu itu Fisio tapi gak Di fisio yang gak diterapiin juga yang pinggangnya Enggak karena disuruh fisio tapi saya gak berani Oh gak berani Karena sakit banget Disuruh Disuruh squat itu gak bisa Pinggangnya yang sakit? Sakit Apa lututnya? Pinggangnya yang sakit disuruh Iya Jadi saya serba salah disitu Kayak di pesim tangan lah Kita mau benerin lutut pinggang yang sakit Iya Mau benerin pinggang Tapi lutut jendik sakit Oh Iya Iya Itu serba salah Terus Lo memutuskan operasi HNP dulu ke? Iya Meniscus dulu Udah operasi meniscus Tapi kita gak fisio Jadi merasa kayak Percuma lah gitu Akhirnya abis operasi meniscus Fisio ya Supaya fungsinya balik lagi ya Iya Kemudian lo HNP lah HNP grade 4 Grade 4 Iya Sehingga kita Rubah fokusnya ke HNP Oke Gitu Terus Ada lagi nih Apa tuh? Yang lebih parahnya lagi Setelah saya operasi HNP tuh Dari 2018 Terus Akhirnya saya Apa tuh? Fisioterapi untuk HNP Setelah 6 bulan Setelah 6 bulan Fisioterapi Keadaan berjalan 6 bulan Saya ngerasa Pelut saya sakit lagi Lebih parah sakitnya Tapi udah bisa jalan Udah bisa jalan Udah bisa jalan Hmm Dan sakitnya tuh Lebih parah Lebih parah Seperti rasanya Seperti ketusup jarum Ini Kita udah operasi HNP 2017 Setahun kemudian 2018 di Februari Meniskus Meniskus Dan lanjut di Mei HNP Dan Setelah operasi HNP Mungkin karena gak Visio Ya Fokusnya di pinggang Visio nya Tahun berapa? Eh bulan apa? Desember 2018 Jangan lupa Pada 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 Pada